Pempatan pasti tinggul kejahatan kan, dimanapun itu tempat, entah di kantor polisi pun yang aman ataupun di tempat lain, di tempat parkir atau di tempat mana. Jadi kami menghibur juga kepada masyarakat jangan meninggalkan barang-barang berharga seperti handphone, tas, di motor ataupun di mobil. Ini salah satu kasus yang ada di pati ini yang kami tangani, jadi ada sepeda motor, handphonenya ditaruh di dashboard motor, Vario itu. Kemudian ada tersangka ini dua orang karena mengetahui hari Sabtu SKCK tutup, akhirnya kembali, begitu kembali mengambil motornya. Di sebelah motornya ini ada handphone di dashboardnya, dua-duanya diambil. Dua-duanya pelaku ini mengambil, satu mengambil handphone jenis, apa ini kak? Samsung ya? Oppo yang satu lagi mengambil, oh Oppo juga, warna merah dan warna hitam. Jadi kita kenakan asal 362 yang kecilian. Dari satu motor apa? Dari satu motor. Dari satu motor. Inisial pelakunya? AJS dan IS. AJS dan IS. Asalnya? Asalnya dari? Dari Jaksa dan Pati. Krologi terungkapnya sendiri gimana? Krologi terungkapnya setelah mendapatkan informasi, kemudian kami cari keterangan para saksi, korban. Akhirnya tempresmob dapat melacak pelaku, sehingga dalam waktu beberapa hari, dengan berdasarkan keterangan para saksi, kita mendapatkan pelakunya. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya lima tahun berjaya. Kalau 362. Ini yang pertama kali ada niatan, isi untuk ngambil, dapat melakukan ACS. Terus ini ngambil yang warna apa, yang apa, yang merah, yang merah, terus ini ngambil yang hitam, dua-duanya ngambil berarti. Jadi kembali melihat sebuahnya, oh depan motor, berarti depan motor, kita mau lihat ada lampon, kanan tiga apa jadinya tuh lamponnya. Satu lamponnya, terus punya ID, ACS juga, terus ngambil, satu-satu, terus ngisi, DS, ngambil, kok gak langsung ACS ambil dirinya, kok satu-satu, kenapa, jadi ngambil terus ingin kepingin gitu, gimana? Berarti emang satu-satu, emang sudah direncanakan lah ya, gimana caranya? Yang ini, pertama, sebenernya ya, dulu, sebenernya masih mikir-mikir, Pak. Ini contoh polisi gitu, masa mau ngambil, Pak. Saya bilang, ya, karena kita kan susah, belum ada uang. Masa sehari-hari profesinya apa? Selamat menikmati. Selamat menikmati.